Intro Halo pembaca kompas otomotif, hari ini ketemu lagi sama gue setelah kemarin kita ngebahas si Porsche yang fenomenal viral itu sekarang masih ada satu lagi nih yang cukup menarik untuk diulik BMW M2 lo kalau lihat disini tampilannya bemis banget kan memang namanya di julukannya The Beast dan yang punya pun masih sama nanti kita akan ngobrol secara detail apa saja perubahannya, konsepnya lalu tentunya yang paling menarik lagi tentu soal budget kan lo pengen tau semua ini mobil abis berapa diginiin oke, kita bahas selamat datang di The Beast M2 CRK iya mantap bisa ceritain nih mas, apa nih mas ya, terima kasih bro Stanley untuk kedua kalinya lo udah dateng dari teman-teman kompas top jadi gini, kalau tadi kita udah bahas tentang si Porsche CRK Red Hot Chili Porsche iya, gue bilangnya Red Hot Chili Porsche pedes tuh gini iya, pedes tuh mobil nah sekarang, yang gak kalah gue banggakannya juga bro ini adalah The Beast dan ini adalah the one and only the first white body kit BMW M2 in Indonesia jadi backgroundnya gini bro kalau kemarin kan gue bikin Porsche Red Hot Chili Porsche itu kurang lebih lo udah tau ya satu tahun, satu bulan ini beda bro ini sangat kilat ini pengerjaannya cuma dua bulan dan pemasangannya cuma delapan hari jadi gini, memang secara konsep ini hanya pengerjaannya tiga bulan dan pemasangannya lapan hari tetapi gue bikin mobil ini tuh body kitnya beda kalau tadi kan gue minta tolong kepada Kiki ya nah yang kedua gue kolaborasi dengan salah satu modifikator nomor satu di dunia bro yang namanya Darwin Pro Aero jadi body kit ini adalah Charok X Darwin Pro Aero jadi gue ngobrol kepada dia gue telepon dia bahwa gue sampaikan bahwa gue pengen bikin M2 gue body kit pertama di Indonesia dan gue ini konsep ini si body kitnya ini terdiri dari 39 parts dan diimpor langsung dari Amerika tapi dipasangnya sama modifikator dan builder dari Indonesia lah untuk kaki-kaki, air saas dan interiornya dari Indonesia tapi body kit ini bro 100% dari Amerika bro seperti itu dan itu lama disitu juga gak pengiriman? pembuatannya itu dua bulan terus pengirimannya itu gue gunakan cuman tiga hari karena lewat air kalau lewat laut itu bisa sekitar dua bulan bro gitu betul karena kan ada custom immigration dan lain-lain jadi karena ini mobil memang gue peruntukan pada saat gue mau touring ultimate drive-nya komunitas mochi bro gitu jadi kesini dateng kesini dan lo tau gak pada saat gue belum bikin ini gue bilang ke anak-anak ke temen-temen di komunitas lo pernah nonton gak sih dan main film eh main game Need for Speed ini banyak yang bilang kan pada saat ini apa tayang tayang di di instagram gue dan di ini viral di media sosial banyak bilang ini kayak Need for Speed reality come true lah gitu ini berarti emang basically inspirasi dari sana inspirasinya bener dari situ gue kan suka banget main game bro basically kan mobil M2 ini kan emang mobil M2 keluaran terbaru ya bro 2017 dan jadi gue rasa untuk interior mesin ya ini udah mesin berkapasitas monster lah gitu basicnya itu udah chassis dan mesinnya itu memang udah M lah gitu udah bener-bener enjoy to drive buat di gaspol juga bagus jadi untuk M2 ini sedikit berbeda bro ini tetep karakter Jerman tapi harus suasananya gue gak mau bikin elegan gue mau bikin eh gue gak mungkin sporty gue mau bikinnya elegan tapi gak menghilangkan kesan sportinya jadi kalau lo liat dari si peleknya dan lain-lain itu gue ikut karakternya Jepak Jerman tapi Stance Nation lah masuk Stance juga terus dari sisi interior gue tidak mengalami banyak perubahan tetapi yang paling gue pengen berubah itu adalah jognya bro jadi jognya itu gue menggunakan Recaro sportster tipe unlimited M jadi itu Recaro seat M limited ini pertama kali world premier itu di mobil gue world premier jadi untuk pertama kali di dunia itu dipasang di mobil gue ini di Indonesia dan dari Indonesia jadi cukup membanggakan bro dan menariknya ini ini The Beast ini satu-satunya body kit white body kit M pertama di Indonesia dan satu-satunya juga menggunakan sport untuk si seatnya itu pertama kali di Indonesia itu yang gue bilang perbedaannya gue itu dengan beberapa modifikator luar atau mobil ke dalam negeri gak semua orang bikin modifikasi biasanya orang cuma buat modifikasi aja buat taruh di garasi terus ada event-event modifikasi dia pindahin dan di showing kalau gue gak kayak gitu gue pengen bikin mobil modifikasi tapi bisa gue nyaman bawa harian bro dan ini terbukti udah 1.700 km pulang pergi Jakarta, Surabaya, Bali dengan komunitas Mochi tidak ada masalah sama sekali tidak hancur dengan kondisi seperti ini tapi kan kita pakai RSA dari RBFT gitu tadi kan lo tanya di depan kenapa sih bro namanya The Beast kemarin juga banyak yang nanya kenapa namanya The Beast nah kalau The Beast ini gue namanya The Beast kenapa? karena gue pengen bikin karakteristik mobil monster tetapi nyaman dikendarain dan cuma the one and only di Indonesia ini bener-bener ter-ter-ter lo liat karakter dia bro dia tuh The Beast kayak dia mau nyengkram lo iya gak? dia tuh udah kayak liat menerkam mangsanya dan dia bisa melahap semua medan bro baik itu medan sentul baik itu medan di jalan raya tol dan terbukti dia sudah melahap medan Jakarta Surabaya Bali lewat Banyuwangi dan ini sangat spesial kenapa? karena gue create mobil ini untuk gue tampilkan di Crazy Fast Indonesian ke-2 bakal nongol deh bakal nongol jadi star utamanya kita liat nanti jangan dibocorin dulu kalau modifikasi ini sebenarnya gue habisnya kurang lebih ini sekitar 700 bro 700 karena mostly udah all in mostly itu besarnya di body kit bro body kit gue aja nih hampir 300 juta belum pengiriman loh karena pengiriman buy air gue mau cepet jadinya itu kena sekitar 100 jutaan pengiriman dari Amerika kesini karena mau buy air terus kalau ban ban dan segala sama pelek itu kurang lebih ya 60-70 tetapi kan pengirimannya itu bro pengiriman gue 20 juta juga karena shippingnya buy air juga dan shippingnya itu gue gue memprioritaskan supaya jadi ini bagaimana caranya cuma 2 bulan jadinya terus untuk perubahan si joknya itu bro joknya itu satunya itu gue 55 juta berarti 2 2 110 juta 110 juta ya ban semua segala macem itu sekitar 100 sekitar 100 lah kurang lebih pengiriman sama karena dopnya itu spesial itu gue minta jok jadi kerjasama si velg gue antara CRK X RSV2Forge jadi ada logo CRK ini jadi kolaborasi gue dengan RSV2Forge gitu ya nah itu kan kurang lebih jadinya udah 220an terus gue pake RBFT bro RBFT untuk RSV nya dengan all management kurang lebih 100 lah ya jadi itu udah sekitar 320 dan ditambah body kit sekitar 400 ya 700 720an belum sticker ya bro sticker dan lain-lain sticker support by TechWrap terus kaca film ini gue 20% warnanya keren bro jadi warna warna hijau gitu dari masterpiece dan ini bukan hanya menahan dari cahaya bro jadi bener-bener bikin kita tuh gak panas dari luar jadi dia bener-bener nahan ultravioletnya bagus banget kalau interior gue gak gak ini gue pake ya gue cuman pake karpet apa master dari top apa first class terus kalau dan pasti harus di coating bro dari top coat ini apa namanya glossy dan dia bisa meng coat bukan hanya bagian dari chat jadi sticker dia ini seperti Porsche gue itu bro dia si sticker-nya ini bener-bener gue coating dan ini kan ini hujan ya lagi lagi musim hujan tapi bener-bener seperti gue bilang tadi parkir di luar bro karena kan jangan ngumpet-ngumpet lah harus lihat ini depan tapi bener bro semua mobil gue gue pake top coat bro karena yang gue bilang tadi bukan hanya kualitasnya bagus profesional mereka juga punya layanan home service jadi lo cukup telepon ke top coat atau ke mako group dan dia one stop banget bro dari mulai apa namanya dari mulai coating terus tadi gue bilang carpet dari first class terus window filmnya itu gue menggunakan masterpiece semua one stop lo tinggal telepon ke mako group atau ke masing-masing itu dia tuh dateng sendiri nanti tinggal lo di arrange aja gitu dan gue selalu percaya kalau seni itu adalah totalitas jadi kalau gak lebih baik lebih baik tidak ya gak iya 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 jadi kalau lo gak lebih baik lebih baik gak usah bro ya gak jadi gue melakukan segala sesuatu itu harus bener-bener pol harus bener-bener sesuai dengan passion lo jadi kalau gak sesuai passion lo ya gak usah lo jalanin karena menurut gue ya apapun di di keseharian kita harus happy-nomic bro pertama harus ada unsur happy-nya juga tapi jangan lupa di dalam itu harus ada unsur ekonomi saya juga kemarin itu gue bikin Crazy Fast Indonesia 2 itu hanya untuk film pendek bro karena gue mulai ini dengan passion happy tapi ke depannya gue diajak bikin film dengan bergenre otomotif dengan salah satu youtuber nomor satu di Asia ini lebih serius lagi lebih serius lagi dan gue udah dihubungin dengan Netflix Asia dan dan untuk berkolaborasi lah Crazy Fast Indonesia 2 juga bisa sukses terus sukses dan lebih sukses dari yang pertama dan bisa membahkan Indonesia dan memberikan sebuah karya positif terima kasih telah menonton